What's up it's cool fans, welcome back to Time Out And thank you so much for your amazing amazing support And of course thank you so much untuk semuanya yang sudah dukung tim nasional kita juga Dimana itulah episode timnas memecahkan sejarah Memenangkan medali emas pertama mereka di dalam sejarah SEA Games So once again congratulations untuk timnas Dan besok semoga terjadi beneran guys Seharusnya besok jadwalnya adalah gue untuk interview dengan Marquis Bolden Jadi Marquis tadi udah bales DM gue dan dia sudah bersedia untuk di interview Sekarang tinggal gue mencari tau aja besok timnas latihannya jam berapa Karena memang janjiannya sama Jeremy adalah untuk menginterview Bolden itu di latihannya timnas And of course this morning gue udah upload juga video game highlights Yaitu timnas U16 yang masih seleksi melawan bumi Borneo Itu gamenya tipis banget men tipis banget seru banget So make sure you support that video as well setelah nonton Time Out kali ini And ya kalo kalian ingin titip pertanyaan untuk Marquis Gue udah buka open question box juga di Instagram gue So I will be waiting dan ntar gue akan baca beberapa pertanyaan Siapa tau gue bisa tanyain ke Marquis besok ini So once again thank you so much guys for your amazing amazing support Dan langsung kita masuk ke comment of the day Datangnya dari RC7 Card Gig Ini kayak penggemar kartu basket juga nih ya Dan dia bilang setuju parah Bem lebih takut ketemu Robert Williams daripada mantan pacarnya kok Bem gak nyaman di pen area kok ada Robert Williams Asli men gue setuju banget dengan komentar ini And thank you so much RC7 Card Gig for the comment Berbeda banget sih emang sih kalo ada Robert Williams di lapangan Defensive Celtics jauh lebih bagus dan juga Bem lebih pasif Gak berani dia ngedrive ngedrive untuk ngepoin Dia lebih settle ke jump shot beneran sih Dia lebih takut ketemu Robert Williams daripada mantannya So once again thank you so much untuk semuanya yang sudah mengirimkan komentarnya setiap harinya And I really appreciate everybody Sekarang kita masuk ke Rock and Troll Kalian akan liat videonya ini dulu I think I did decent throughout the game But everybody else you know Vicks charge at the end Kyle you made a bit of a face when Jimmy said he had a decent game So how would you describe game Jimmy's game? It's fucking incredible My bad my bad I listen don't find NBA That was really my mistake that's I promise Yes it adalah Jimmy Butler yang merendah untuk meroket Dia bilang biasa aja game media kemarin Ini gile aja lu ya Sampai kalau hari cursing kemarin di post game interview Sampai dia bilang maaf takut kena denda sama NBA Kalo kena denda masuk rumah ayamnya Tapi Petra adil yang bayar ya aman itu ya Tapi ngomongin Jimmy Butler Jimmy Butler kayak beneran ya anak kayak Michael Jordan yang hilang ya Gila man what a legendary performance kemarin ini 47 points 9 assist 8 rebound 4 steals Untuk memaksain game 7 kemarin ini Hit menang dengan score 111-103 Di game ke 6 Apakah Draymond nge-jinx Miami Heat Atau memang pintunya Draymond aja nih Untuk memotivasi Miami Heat agar game 7 Biar semangat Dan kedua tim ini makin capek ya Sebelum ketemu Go to State Nanti di NBA Finals Tapi man ini gue bingung juga sih bahas nih Jimmy Butler mulai dari mana Because he was amazing man 46 menit dengan knee inflammation Itu pasti kakinya sakit banget In an elimination game on the road Ini bener-bener menurut gue One of the best performances ever in the NBA playoff Katanya vibes ini performance-nya mirip kayak LeBron dulu Waktu Miami lawan Celtics juga di ECF 2012 Ya dia dijaga sama Marcus Smart pun Defensive blue of the year Nggak ngaruh Jimmy Butler ngalah 15 poin And zero turnover Saat dijaga sama Marcus Smart sebagai primary defender Dan kata Jimmy Butler motivasinya juga selain Draymond Green Adalah dia whatsappan Atau iMessage lah kalau di Amerika IMessage-an sama Dwayne Wade Yang bilang man just leave everything on the floor Dan itu amin dilakukan sama Jimmy Butler kemarin ini Performansi Jimmy Butler menunjukkan bahwa He is the best player in the series That fade away though terakhir itu Sisa 40 detik to beat the buzzer That was a cold move by Jimmy Butler man That was a tough shot Kyle Lowry kita juga nggak boleh lupa After his worst performance in the playoff The game 5 He step up 18 poin 10 asis termasuk 4 kali 3 poin Dan mungkin 3 poinnya dia nggak banyak diomongin orang Apalagi waktu dia bikin seri Jadi 97 97 itu menurut gue timely 3 poin banget Untuk bisa keep up mentalnya si MyMheed kemarin ini And Max Truss akhirnya juga tembaknya masuk guys Setelah gue udah nggak tau Atau berapa kali tembakannya nggak masuk Tapi dia kemarin kontribusi dengan 13 poin Kalau Staltis ini kemarin kembali ke penyakit lamanya Dimana mereka suka banget main ISO basketball di quarter keempat We've seen this movie before Gue yakin juga fans dari Staltis juga lumayan frustasi Main ngeliat quarter keempat Tatum sama si Marcus Smart tuh suka juga sih Dribble the ball lama-lama Ngulur-ngulur waktu Akhirnya shot clocknya udah tinggal dikit Akhirnya tembakannya jadi nggak gitu bagus Beda sama Miami Yang mencetak 21 poin Saat shot clocknya sisa 3 detik Atau kurang dari itu That's amazing menurut gue sih Sebenernya Tatum mainnya not bad Kemarin ini 30 poin 9 dari 12 tembakannya Dan 9 rebounds Tapi memang Tatum ini kemarin 7 turnovers Gue bingung sih Kenapa Tatum cuma 12 kali tembak kemarin ini In a apa ya Ini di game Dimana mereka bisa masuk ke NBA Finals One more win Dan your number one option And he's played He played pretty well Dan dia hanya 12 field goal all time aja So I don't really get it Dan ini tapi kredit juga kepada defensenya Miami Heat Dimana memang babak kedua itu Mereka double team si Jason Tatum terus Great job by P.J. Tucker P.J. Tucker sih bikin Tatum main lumayan stress Kalau hal-hal di kuartal keempat pun Tatum itu hanya 1 field goal Dan 4 turnovers So shout out to P.J. Tucker P.J. Tucker juga shout out si Draymond Green Kemarin ini di ESPN But man Strategi yang dilakukan sama Eric Spolstra di kuartal keempat Kemarin sih luar biasa Dia juga sama Memperlakukan Jalen Brown The same thing Double team Untuk Jalen Brown Jimmy Butler shut down Jalen Brown Juga di kuartal keempat Ini menurut gue Babak pertama Mana nih statsnya Gue cari dulu statsnya Di babak kedua Actually Tatum sama Brown itu totalnya Hanya 14 point Tiga dari tujuh Tembakannya di field goalnya di second half Dua superstar lu Ini hanya tujuh Field goal attempt In the second half That doesn't make sense Dan emang kalau Celtics Yang field goal attemptnya paling banyak Marcus Smart Marcus Smart itu 4 dari 15 Tembakannya Ini memang disaster sih Disaster Gak boleh sih menurut gue ya Dan Men Si Jalen Brown juga main 20 point Tapi emang Jalen Brown pun juga Bermasalah free thrownya Di terakhir-terakhir itu Dia miss Two big free throws Kemainnya Dan saat Si Jalen Brown miss Dua free throw Itu si Jimmy Butler Abis itu And one lay up And setelah itu PJ Tucker dapet steal And dua free throw Akhirnya 5 point Tanda balas Dan disitu menurut gue Momentumnya sudah hilang Untuk si Boston Celtics Di kuartal keempat Kenapa Celtics bisa kalah juga Karena time lord tidak ada Time lord katanya Masuk ke locker room Di kuartal keempat Gue gak tau cedera Mungkin cederanya kambuh lagi Kemarin ini Bener-bener beda sih emangnya Kalau gak ada time lordnya Defense mereka tuh Jadi kurang banget Menurut gue kayaknya Defensive play of the year Time lord kali ya Bukan si Marcus Smart ini sih Tapi Men They wasted a great game From Derek White Dimana Derek White Mencetak 22 point Of the bench Dan Celtics belum pernah kalah Back to back Setau gue Sejak bulan Januari lalu Tapi Kita liat ya Setau gue Jadwalnya si Boston Celtics ini Agak gila sih Di 23 hari terakhir ini Kalau gak salah mereka main 11 game Dalam 23 hari Jadi Ini capeknya Pasti capek juga Dan mereka pun udah cancel Their shoot around Untuk game 7 Gue gak tau kenapa Mereka cancel Shoot aroundnya Apakah mereka untuk istirahat Karena ini NBA juga Gue gak tau kenapa NBA jedanya satu hari Satu hari semua sih Gak ada yang dua hari sih Kasian juga Tim ini apalagi traveling juga Dari Boston ke Miami Itu lumayan Kayaknya dua jam Naik pesawatnya So Celtics sejarahnya Sekarang ini adalah Lima kali kalah Di Game 6 Dan game 7 Untuk masuk ke NBA Apakah akan jadi Enam kali kalah Besok ini Tinggalkan Prediksi kalian Di comment section Di bawah Gue pengen tau Kalian pada jagoin Miami Atau Boston Besok ini Sudah lama sekali kita Tidak minum air Untuk membahas Los Angeles Lakers Akhirnya mereka membuat Berita lagi kemain Dengan hiring Darvin Hams Sebagai pelati mereka Next season Gimana fans Lakers Apakah kalian suka Dengan pilihan ini Kalian bisa juga tulis Di comment section Di bawah Sedih ya Ini artinya Mereka gak Gue ambil Doc Rivers Oh my god Gue udah bakal seneng banget Kalo Lakers ngambil Doc Rivers Karena mereka akan menjadi More Love Walkers Next season Kok ngambil Doc Rivers Karena Doc Rivers Gue tau ya Selalu ngaco banget Pelatihnya Apalagi di playoff Ya Ini pertama kalinya Devern Hams Akan menjadi head coach Di NBA Tapi pengalamannya dia Juga cukup lama Ya kok gak tau Udah 10 tahun Juga ada 10 season Sebagai assistant coach Di NBA Tapi memang Namanya ini juga Lumayan populer Di antara Para pemain Katanya Semua pemain Respect banget Kepada dia Dan diharapkan Bisa ngatur Ego nya Superstar Superstar Lakers Nanti di musim depan Of course Dia ada championship Pedigree Sebagai pemain Dia pernah menang Bersama Lakers Tahun 2004 Lalu juga Lalu dia pernah Menang sebagai assistant coach Bersama Milwaukee Bus Last season So this is a very well respected Guy Dan dia juga pernah jadi Asisten pelatihnya Lakers Untuk Mike Brown Di tahun 2011 Sampai 2013 Ingat gue Jadi dia udah lumayan Familiar juga sih Dengan franchise Lakers ini Tugas utamanya dia Tapi adalah Untuk bisa Membuat Russell Buschbrook Bagus lagi Next season Jadi katanya Setiap pelatih Yang interview dengan Lakers Semua ditanyakan Pertanyaan tentang Bagaimana lu bisa Memaksimalkan Perannya Russell Buschbrook Next season Dan gue rasa Mungkin jawabannya Darvin Ham Untuk itu adalah Yang terbaik Dan itu kenapa Dia terpilih Menjadi pelatihnya Lakers For me Ini adalah A great hire Untuk Lakers Fresh start juga Untuk Lakers lagi Dan juga Ya membawa angin baru lah ya I think LeBron juga excited LeBron juga udah nge-tweet Dia tadi nonton Final Champions League Tapi sayangnya Liverpool kalah But congratulations Pada semua fans di Real Madrid Menang 1-0 I think LeBron juga excited Kayaknya mungkin juga LeBron Mungkin involved juga Dalam pemilihan pelatih ini I think most likely lah ya And I think Lakers Will be back in the playoff Next season Udah hampir pasti menurut gue Gak mungkin LeBron kayak miss Dua kali lah ya Post season Ya Sekarang tugasnya Kalau gue bilang Sebenernya dari tahun lalu Oke Bahwa mungkin ada beberapa Questionable call Tapi menurut gue sih Untuk kesuksesannya Lakers Tahun depan Itu lebih penting Kepada management Lebih ke managementnya mereka Bagaimana mereka Mengatur superstarnya ini Agar semuanya bisa Main bareng Dan gue gak tau ya Roleplayersnya mereka Apakah ada yang baru Atau tidak Nanti season depan Obviously Sekarang ini Darvin Ham gak ngomongin Ada pemain baru Dia mau work with The current roster Dia pengen bawa Current roster ini Menjadi juara next season So We will see I think off season ini Ada pergerakan dikit lah Untuk roster Los Angeles Lakers Menurut gue sih This is a great hire And all Lakers fans Should be excited For Darvin Ham Oke Berikutnya Kita akan ke Draft Prospect Hari ini kita akan membahas Mungkin salah satu Best two way player In this year's draft Yaitu Jeremy Sohan Semoga gue gak salah Jeput sama belakangnya Season lalu Dia bermain bersama Baylor Average nya 8,7 point per game 6,1 rebound per game Dan 1,3 steals per game Dia lumayan tinggi sih 206 cm Dan dia bisa jaga Semua 5 posisi Di lapangan Dia punya toughness Power Untuk bisa menjaga Orang yang lebih besar Nantinya di NBA Hustlenya juga bagus Di lapangan Dan juga serta Dia yang paling penting adalah Dia suka komunikasi Dengan temen-temennya Saat defense Komunikasinya selalu bagus Dia juga menjadi Bisa jadi playmaker loh Dia bisa jadi playmaker Gue juga kaget Tentang hal ini Tapi dia di open court itu Instinct passingnya Lumayan bagus Tapi kekurangannya jelas adalah Dia Gak gitu bisa nembak 3 point nya hanya 30% Last season Dan free throw nya Hanya 57 7,5% Those 2 numbers Need to be better In the NBA Serta juga Dia harus nambahin Post up move juga Dia gak tau bisa post up move Tapi other than His scoring I think he's a pretty solid Prospect Dan tampaknya kan Ada di top 10 Dia itu permainannya Mirip sekali dengan Draymond Green Ataupun juga dengan Ben Simmons I think a lot of teams Gonna be interested in him Tapi menurut gue Top 10, top 15 Kayaknya dia bisa sih Apalagi tim-tim yang suka banget Kalo pemain yang lumayan panjang Seleksan yang juga bisa Defense multiple positions Jadi Kalo gue liat kayaknya Mungkin Spurs Mungkin mau ngambil dia Di posisi 9 Bisa jadi Kalo gak Spurs Mungkin Washington Wizards Ini adalah prospek Yang cukup menarik Untuk 2 tim tersebut Oke kita masuk ke top styles Ini Jalen Brown Keren juga Ini pake Chanel jeans Damn Those jeans are fire man Dia emang fashionnya Selalu bagus sih Si Jalen Brown ini And of course Jason Tatum Kemarin pake Cloud Vintage Coach K Representing his old coach Love the shorts juga Shortsnya ini asik juga sih Menurut gue sih Shortsnya si Jason Tatum Top place Gue gak nemu place Yang keren-keren amat Kemarin ini So kita langsung masuk ke Play of the day Play of the day Pastinya siapa lagi Gue bukan Jimmy Butler Dengan 47 poin 9 asist 8 rebounds 4 steals 16 Dari 29 field goalnya One of the best Play of performance ever So that is why He is our Play of the day So timeout gang Itu dulu untuk timeoutnya Hari ini Gue akan langsung berangkat Abis ini ngedit bentar Langsung berangkat Ke bulungan Laper banget Udah pengen makan Hawkband So Once again timeout gang Thank you so much man For always supporting timeout Gak bosen-bosen nonton setiap harinya I really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again Probably tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax